Ya, pemirsa hasil pemeriksaan tim dokter rumah sakit Ulin Banjarmasin penyebab berat badan berlebih bocah penderita obesitas asal kuringkit akibat pola makan tidak sehat dan berlebihan. Setelah menjalani pola makan sehat sejak dirawat di rumah sakit Ulin, bocah 13 tahun ini sudah bisa duduk dan menggerakkan tangan serta kakinya. Setelah sepekan menjalani perawatan di rumah sakit Ulin Banjarmasin, hingga selasa pagi bocah penderita obesitas asal kuringkit kecamatan panjipatan Tanah Laut, Ahmad Irwandi, sudah bisa duduk di ranjang tempatnya dirawat di ruang anak tulip. Selain itu, bocah 13 tahun ini juga sudah bisa menggerakkan tangan dan kakinya yang sebelumnya kerap mengalami kesakitan. Dokter Divisi Gizi Metabolik Arief Budianto yang ikut menangani Irwandi mengatakan, penyebab obesitas yang dialami bocah laki-laki ini akibat pola makan tidak sehat dan berlebih. Sejak hasil pemeriksaan diketahui, Irwandi segera menjalani pola makan sehat, hingga kondisi kesehatannya berangsur membaik. Meski kesehatannya membaik, diakui tim dokter, berat badan Irwandi belum berkurang. Pengurangan berat badan selanjutnya dilakukan saat menjalani rawat jalan dengan tetap menerapkan pola makan sehat dan berolahraga. Pola makan yang tidak benar itu membuat mandi menjadi seperti ini. Nah ini di sini pun dalam waktu seminggu ini sudah kita latih. Sudah kita latih cara makannya seperti apa yang benar. Sudah kita ukur berapa yang harus dia makan setiap kali makan, setiap harinya berapa kali. Nah itu sudah kita ukur semua. Pola makan tidak sehat diakui Ahmad Irwandi. Dulu dirinya mengaku dalam sehari bisa makan nasi lima kali bahkan lebih. Kalau dulu kok makan itu gimana dulu? Tidak teratur. Tidak teratur. Apa saja yang dimakan? Yang membeli perongkadi ikan, membeli nasi, membeli telur, membeli telur. Memang suka makan ya? Mie, 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 mie. Yang paling suka apa? Mie pake nasi. Mie pake nasi. Makannya pun tidak teratur. Kalau saya bisa dimakan. Ahmad Irwandi merupakan bungsu dari empat bersaudara anak pasangan suami istri Mulyadi Mardiyah. Di usianya yang baru 13 tahun, ia mengalami obesitas hingga sempat mencapai 125 kilogram. Akibat kelebihan berat badan, ia tidak bisa berjalan dan kerap mengalami sakit di sebagian tubuhnya. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, AINews melaporkan.